Jumpa lagi bersama channel Alman Teknologi Kali ini kita akan membahas mengenai Telegram API Telegram API adalah Telegram API terdiri dari dua kata Yaitu Telegram dan API Apa sih Telegram? Seperti yang kita ketahui Telegram adalah salah satu jenis platform digital Untuk instant message atau pesan instant Telegram ini sama seperti WhatsApp, Blackberry Messenger atau yang lainnya API API ini singkatannya adalah Application Programming Interface Yaitu sebuah interface yang dapat menghubungkan aplikasi satu dengan aplikasi lainnya API ini belakang ini sangat sering dipakai oleh para developer Untuk menghubungkan suatu sistem dengan sistem yang lain Kenapa API ini solusinya? Kenapa? Karena banyak perusahaan-perusahaan besar itu contoh dia beli sistem dengan vendor A Dan satu sistem lagi dari vendor B Untuk menghubungkan data antara data sistem dengan vendor B Ini saat ini dapat digunakan itu melalui API Jadi API ini sangat bermanfaat untuk di jaman sekarang Jenis Telegram API Yaitu Bot Bot API Dan kedua adalah API library eksternal Jadi Telegram ini menyediakan dua jenis API Yang pertama Bot Yang kedua untuk library eksternal Dokumentasinya Mungkin nanti akan kita bahas di presentasi selanjutnya Oke kali ini kita membahas tentang Bot API Bot API itu apa sih? Bot Bot itu adalah salah satu dari jenis artificial intelligence Atau kecerdasan buatan Kreativitas artificial intelligence itu salah satunya adalah Machine learning Augmented reality Banyak sih Makanya Bot itu salah satu jenis dari kecerdasan buatan Kenapa sih namanya kecerdasan buatan? Apa emang ada sesuatu yang dibuat cerdas? Oke Mungkin gambarnya seperti ini Kecerdasan buatan adalah Salah satu penanaman kecerdasan Yang diimplementasikan kepada Bisa program Bisa sebuah sistem Atau bisa sebuah Basis data untuk menentukan suatu keputusan Nah itu adalah salah satu dari kecerdasan buatan Oke Chatbot Banyak yang tahu Itu pakai chatbot Itu Menggunakan chatbot dari aplikasi A Oke Kita jelaskan di sini Salah satu pesan yang dibuat oleh Bot Yang sudah diatur Jadi chatbot itu adalah salah satu pesan yang sudah dibuat oleh Bot Yang sudah diatur Pesan apa yang akan dikirim Kapan waktu dikirimnya Kapan waktu dikirimnya Lalu dikirim kemana Itu salah satu dari konsep dasar dari chatbot Bot API Bot API adalah sebuah interface yang menghubungkan sebuah aplikasi dengan sistem bot Contoh Kita punya aplikasi A Aplikasi A ini kita ingin terhubung dengan telegram Nah oke Di aplikasi A ini kita ingin membuat sebuah otomatisasi jawaban Contoh ada customer yang ingin bertanya Otomatis untuk jawaban-jawaban standar yang sudah kita setting Itu bot bisa menjawab Nah itu adalah bot API Oke kita lanjut Gambarannya seperti apa sih Gambarannya seperti ini Di sisi kiri saya itu ada client Di sisi kanan ada bot Bagaimana bot API bekerja Client Mengirimkan sebuah Pertanyaan Yang akan masuk Kedalam server telegram Server telegram lalu meneruskannya kepada bot Bot akan Cari tahu Apakah pertanyaannya client itu Sudah ada pola atau settingan yang bisa dia jawab Atau belum ada Setelah dia dapat jawaban Lalu dia mengirimkan balik ke server telegram Setelah itu server telegram mengirimkan balik kepada client Itu gambaran bot Jadi gini Bot itu adalah sebuah Konsep Sebenarnya itu lebih sebuah konsep Bagaimana kita bisa menanamkan Pertanyaan-pertanyaan dasar Agar bisa dijawab oleh sistem secara otomatis Jadi tidak harus manusia yang menjawabnya Itu konsep dasar bot Bagaimana cara membuat bot telegram Pertama disini kita harus mendaptar di bot folder Kedua kita harus menyiapkan tool testing dan integrasi Seperti postman Browser Maupun IDE Disini saya memakai visual studio Jadi dari Testing Dari integrasi API telegram Saya akan menjabarkannya Dan mengimplementasikannya Kedalam sebuah bahasa pemograman Ketiga Mempelajari metode dasar dari API Metode dasar dari API telegram Yaitu get me Get update Dan send message Bagaimana cara mendaftar di bot folder Oke pertama Kita cari Bot folder ini di aplikasi telegram kita Yang ada centang birunya Jika sudah ketemu Pilih star Lalu kita Pilih slash new bot Lalu Contoh di gambar ini Lalu si bot folder meminta kita untuk Membuat Nama Nama botnya Oke saya buat disini Alman technology Setelah selesai Dia meminta kita Membuat username Dengan inisial bot Di belakang Kita buat disini Alman tech Underscore bot Setelah selesai Bot folder akan mengirimkan Token Token itu apa sih Token itu adalah Suatu permission Atau authority Yang akan kita gunakan Untuk mengakses Server telegram Melalui API Nanti Nanti akan saya jelaskan Lebih lanjut Oke Itu saja video dari saya Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati